Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan Bang Munir Pas menjadi mana? Di Balai Banggi Channel Channel cakep Indonesia Apalagi kita kalau bukan Ngimpleng KT Sebelum kita ngimpleng KT Lebaran nih Kita maaf-maafan dulu Mohon maaf lahir batin ya Bang Munir disini Kalau ada salah KT di Balai Banggi ini Minta maaf Semaaf-maafnya Mudah-mudahan Diampuni semuanya Doa kita sama Allah Doa kita sama kawan-kawan nih Udah di maafin Jadi Nah lagi kita suci lagi Insya Allah Yang penting kita saling mau memahafkan Dengan nilai yang luar biasa Nilai-nilai kebaikan yang luar biasa Ya Bang Kita ngimpleng KT aja deh langsung nih Kita ngimpleng KT aja langsung Kita ngimpleng KT angka 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 itu berapa ya? 5 huruf 1 KT Tapi kalau gak ada angka Kita gak ada peta-papa ya Yang namanya hidup sekarang Bermain Memang angki-angki ya Pak Siji Kita berapa ini Berapa ini Berapa ini Gimana caranya Biar ini jadi segini ya? Itu dia ya Penting ya kata angka Bahwa kehidupan kita Selalu aja Berhubungan sama angka-angka Kalau gak angka ya huruf Kalau gak angka ya huruf Kalau gak huruf ya kata Kalau susunan huruf itu jadi kata Masya Allah Masya Allah luar biasa Bilangan ini kan jumlahnya berapa ya? Bilangan ini kan jumlahnya berapa ya? Dilambangkan dengan kata angka Dengan kata Dengan angka Pastinya Yang ke satu Ada satu Angka satu Ada dua Angka dua Ada tiga Angka tiga di tulisnya Pastinya kita ini subscriber sekarang ini ada berapa ya ada 123 ya nanti nambah lagi nambah lagi yang belum subscribe makanya subscribe biar angkanya nambah angka subscribernya ya terus Bang bisa juga di angka ini pakai buat nilai ya nih menilai sesuatu menilai sesuatu contohnya pekerjaan kita dengan nilai kalau dulu tuh waktu kita masih sekolah kalau kate kita orang Betawi apetik ponton ponton berapa lu ponton tujuh kenapa ya salah tige salah tige kenapa nama kota iya makanya kalau orang salah tige pasti ponton tujuh makanya ya udahlah begitu dah pokoknya jangan bingung ya salah tige orang salah tige pasti ponton tujuh ya pasti ponton tujuh orang salah tige deh tapi kata itu kan setelah ada arti pasti ada turunan kate nyebong ya pastilah ada berapa ini bang kata angka turunan kate nyebong ya udah tahu ada 6 apa aja nih angka-angka ya berangka mengangkakan pengangkaan perangkaan pengangkaan sama perangkaan beda nih seangka angka-angka tuh apa ya bang angka-angka yaitu apa hitungan dengan belakangnya satu-satu dua tiga empat tapi dengan angka ya dengan huruf apa bisa ngasih A B C tapi enggak bisa nentuin berapa jumlahnya jadi kalau C itu berarti kalau seti game berarti kan kalau dengan angka itu langsung 123 sih ada berapa nomor tige berarti udah seterusnya apa lagi pengangkaan pengangkaan tuh apa sih yang memberi nilai pengangkaan tuh mountain mountain ya atau apalagi menandai dengan angka eh kayak rak buku nih rak buku nomor satu rak buku rak buku nomor dua rak buku nomor tiga ya kan kalau punya aku itu eh atau ini kita paling famous tuh sama apa kaos bola nomor dua ya deh angka pasti terus pengangkaan pengangkaan itu proses-proses nggak pakai R disitu kalau ada R nih perangkaan perangkaan ini bilangan yang mau apa menunjukkan banyaknya sesuatu itu namanya perangkaan perangkaan penduduk ya penduduknya ada berapa ya ada lagi seangka seangka yang satu angka itu apa ya satu angka lah satu nilai berapa loh tujuh salahnya tiga berarti iya sama gue juga salah tiga berarti kita orang salah tiga kita orang salah tiga jadi pasti potong tujuh hehehe soal apa ya soalnya soal sepuluh ya soalnya sepuluh salahnya tiga jadi potong tujuh brother Oke abang tumpuh sekalian kita cari arti kt-nya apa turunan kt-nya yang mantep nih berangka berangka itu kan berarti kan berarti memiliki memiliki angka tapi ada artilah itu yang berangka itu memiliki rangka struktur struktur kata orang buka ya you have struktur ada struktur ada bentuk ya ada ada strukturnya lah rangka paling dulu paling kecil mungkin rangka layangan dari apa ya dari bambu pasti ya enggak ya enggak ya iyalah rangka jadi dia memiliki rangka atau mempunyai angka namanya berangka beda kan hehehe satu kate seribu arti seribu hikmah di kepala yuk kita ambil makna dari angka ini ya ada dua nih kan yang pertama adalah memiliki nilai ya memiliki nilai nah kita nilainya gimana nih kalau orang kita pengen nilai kita ukur dulu diri kita seperti apa ya tapi biasanya penilaian itu dari luar ya penilaian itu dari luar kita harus mempelajari nilai-nilai kita nih seperti apa ya biar ya semakin hari semakin bagus nilai kehidupan kita pastinya yang satu lagi berangka berangka memiliki rangka memiliki bentuk ya kalau bangunan itu tapi sebelum dibangun itu ada namanya blueprint harus kita ngerjain dulu bentuknya kayak begini terus bahan-bahannya apa ini tapi kalau kita nggak digambarin ngebangunnya susah itu ya nggak entah kita belanja materialnya agak pas ya bentuknya jumlahnya apa segala macam pasti kayak gitu begitu juga kehidupan kita kita mesti punya rencana kehidupan kita seperti apa ke depan itu namanya rangka rangkaian kehidupan kita kita mau bangunan kehidupan kita seperti apa makanya kita akan punya tuh kehidupan kita ke depan seperti apa gambarannya ya perjuangin terus sampai bangunan kehidupan kita menjadi kokoh dengan rangka-rangka yang kuat ya rangka-rangka yang kuat rangka-rangkanya apa itu kita pelajarin terus ya itu aja dari Balai Bang Yeh Bang Munir pastinya mohon maaf kalau ada salah-salah kate terus kita tunggu kate berikutnya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi ini Rane mau nanya apa sih nanya apa nyimplang itu apa bang nyimplang itu kita merhatiin kate kita cari artinya karena selama ini kita sadang satu kate kita cuma tahu satu arti ternyata kalau kita bukan wih satu kate bisa banyak artinya habis itu kita bisa dari arti-arti itu kita bisa ambil maknanya buat kehidupan kita ya yuk kita implement kata berikutnya